Semula sejumlah artis Indonesia ini berpikir jika bahtera rumah tangga yang dimangun akan berjalan baik-baik saja. Tetapi ternyata seiring waktu berlalu, perlahan aroma perselisihan pun mulai menghampiri pernikahannya, yang pada akhirnya membuat biduk rumah tangga yang dibangun dengan penuh pengorbanan itu berakhir dengan perceraian. Perceraian tersebut ternyata membuat deretan artis wanita ini menjadi trauma untuk kembali berumah tangga. Beruf Konofs tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut ini beberapa artis yang trauma menikah setelah bercerai dengan suaminya. Risti Tagor Pemeran dinda dalam sinitron anugerah terindah memutuskan menikah dengan seorang aktor tampan bernama Rifki Balwell pada tanggal 2 Oktober 2010. Namun sayang sekali setelah tiga tahun berumah tangga, ia pun memilih bercerai pada tahun 2014. Kemudian setelah itu, Risti memantapkan hatinya menikah dengan seorang artis bertampang boleh, Stuart Collin pada tanggal 19 April 2015 dan bercerai pada tahun 2016. Dua kali gagal berumah tangga rupanya tak membuatnya kapok dan terbukti dia kembali menikah dengan seorang pengusaha yang hingga saat ini ditutup rapat-rapat identitasnya. Lagi-lagi pernikahannya tersebut harus kandas di tengah jalan. Dan semenjak itu, Risti pun mengaku trauma untuk kembali menikah. Masayu Anastasia Artis yang tetap terlihat cantik dan awet muda di usianya yang menginjak ke 39 tahun, Masayu Anastasia pada akhirnya terperangkap cintanya seorang pria bernama Lembu Wiworo Jati. Perempuan berkulit eksotis tersebut diketahui melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juli 2008. Akan tetapi keharmonisan itu pada akhirnya hilang begitu saja, Hingga keduanya memilih untuk mengakhiri pernikahannya pada tahun 2016. Kegagalan tersebut membuat janda satu anak ini jadi trauma untuk menikah kembali. Denada Pemilik nama asli Denada Elisabeth Anggia Ayu Tambunan ini termasuk salah satu dari sekian banyak artis yang kurang beruntung dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Suatu hal yang membuat demikian, lantaran bahtera rumah tangga yang dibangun oleh pemilik Badi Goulster tersebut berakhir dengan perceraian. Diketahui dintang sinetron rahasia ilahi itu sempat menikah dengan seorang pria bernama Cherry A. Urum pada tanggal 15 Februari 2012. Tetapi setelah 3 tahun menikah, artis yang juga dikenal sebagai penyanyi ini memilih untuk bercerai. Dan semenjak hidup rumah tangganya kandas di tengah jalan, tak ada tanda-tanda dirinya untuk kembali menikah. Yuni Sara Penyanyi kenaman tanah air, wah Yunis Daning Budi atau yang familiar disapa dengan Yuni Sara tak lain dan tak bukan adalah mantan kekasih Rafi Ahmad yang dua kali sudah mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Diketahui pelantun lagu Tuhan Jagakan Dia tersebut untuk pertama kalinya menikah dengan seorang pria bernama Raimon Manti pada tahun 1993. Akan tetapi di tahun itu pula, keduanya memutuskan untuk bercerai. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2002, artis kelahiran Batu pada tanggal 3 Juni 1972 ini kembali menikah dengan seorang pria bernama Henry Siahaan. Di pernikahan yang kedua tersebut, Yuni Sara berharap bisa langgeng tetapi rupanya takdir berkehendak lain sehingga bahtera rumah tangganya pun kandas pada tahun 2008. Semenjak menyandang status canda, artis 51 tahun ini tidak lagi menikah karena mengalami trauma. Bulan Guritno Banyak orang yang dibuat berdecak kagum dengan artis yang satu ini Sebab ibu daripada selalu merasa day tersebut memiliki kualitas acting yang sudah tak diragukan lagi dan bentuk tubuh yang aduhai. Kendati demikian perjalanan cintanya tidak semulus kadernya dan seindah postur tubuhnya. Terbukti bintang serial web masa kini 2 itu dua kali sudah mengalami pahitnya berumah tangga. Diketahui artis cantik ini mulai berumah tangga sejak tahun 1998 dengan pria bernama Atilasa dan bercerai pada tahun 2002. Dan setelah itu dia menikah lagi dan setelah itu dia menikah lagi dengan Adila Dimitri bertanggal 27 Maret tahun 2009. Lagi-lagi pernikahannya kembali kandas di tengah jalan. Dengan kegagalan tersebut membuat Ulan jadi lebih hati-hati lagi untuk kembali menikah.